Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah terpong bintang jenis reflektor. Mengapa dinamakan reflektor? Karena perbesarannya dilakukan oleh cermin, yaitu berupa cermin cekung. Ada dua buah cermin ya di sini, yaitu cermin utamanya, cermin primer, yang lebih besar, dan ini cermin sekunder di bagian dalam ini, yang lebih kecil. Nah ini juga tetap menggunakan lensa okuler. Ya terpong bintang ini dinamakan juga terpong bintang Newtonian, karena penemunya yaitu sir isak Newton. Lalu bagaimana terpong bintang Newtonian ini dapat melakukan perbesaran? Ada tiga komponen utama pada terpong bintang Newtonian, yaitu yang pertama cermin utama. Cermin utama ini berupa cermin cekung sebagai cermin primer. Dan cermin sekunder ini berupa cermin datar. Berupa cermin datar dan lensa okuler. Lensa okuler ini sama saja pada jenis repraktor, yaitu berupa lensa positif. Di sini hanya diwakili oleh dua berkas cahaya, walaupun sebetulnya ini penuh dengan berkas cahaya dari benda. Nah, cahaya ini akan langsung mengenai cermin cekung. Kemudian dipantulkan ke cermin sekunder. Nah, kedua cahaya ini dipokuskan yang seharusnya langsung ke sini. Ini dipantulkan oleh cermin sekunder, sehingga pemokusannya ada pada dekat lensa okuler. Nah, selanjutnya lensa okuler ini diatur oleh, di sini ada pemutarnya, supaya jaraknya tepat, sehingga menghasilkan bayangan yang terlihat jelas oleh mata kita. Diatur jaraknya lensa okuler ini terhadap cermin sekunder. Jadi, sebetulnya sederhana apa prinsip kerja daripada teropong bintang Newtonian ini. Namun, yang paling penting adalah peletakan daripada cermin sekung ini harus betul-betul presisi, sehingga sumbu oktiknya, sumbu oktik harus tepat, mengenai sumbu oktik pada lensa okuler. Jadi, ini harus betul-betul settingnya, penyetelannya tepat, sehingga baru bisa menghasilkan bayangan yang sempurna. Dan, untuk perbesaran teleskopnya, yaitu panjang fokus objektif dibagi dengan panjang fokus okuler. Panjang fokus objektif di sini, yaitu berarti panjang fokus dari cermin sekung ini. Panjang fokus dari cermin sekung, dibagi dengan panjang fokus lensa okuler. Yaitu sama dengan perbesaran teleskop. Magnitudo limit teleskop sama dengan 6 plus 5 log D per 10. D ini diameter daripada cermin sekung. Dan magnitudo limit ini merupakan batas magnitudo yang dapat dilihat oleh teleskop ini. Semakin redup objek langit, maka magnitudonya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin terang objek langit, magnitudonya ditulis dengan angka yang lebih kecil. Dari persamaan ini, kita bisa lihat, maka semakin besar D atau diameter cermin, maka magnitudonya semakin besar. Dengan ini, maka dia semakin sanggup melihat objek langit yang redup. Semakin besar D-nya, diameter cermin ini, maka pengumpulan cahaya juga akan semakin lebih banyak. Sehingga lebih memiliki kemampuan untuk melihat objek langit yang lebih redup. Dan juga kita perlu tahu batas magnitudo teleskop yang kita gunakan supaya sesuai dengan magnitudo objek langit yang akan kita amati. Jangan sampai misalnya magnitudo objek langit yang kita amati bernilai 20, sedangkan teleskop kita mempunyai batas magnitudo hanya 15. Tentunya benda langit yang akan kita amati akan terlihat buram atau tidak terlihat sama sekali. Ya inilah cermin utamanya berupa cermin cekung. Dan di bagian depannya, tempat cermin sekunder, berupa cermin datar yang menghadap cermin utama secara diagonal. Dan ini bagian fokuser. Bagian fokuser di mana terdapat roda untuk mengatur posisi lensa okuler. Agar posisinya tepat dan menghasilkan bayangan yang jelas. Dan lensa okulernya biasanya pada setiap teleskop minimal terdapat dua lensa okuler. Dengan panjang fokus yang berbeda. Nah ini panderskop untuk memudahkan pencarian objek yang kita amati. Namun kita perlu selaraskan dulu antara panderskop dengan teleskop dengan memutar-mutar baut ini supaya objek yang akan kita amati berada pada kedua lingkaran ini. Dan apabila pengamatannya malam hari, ini ada terdapat saklar untuk menyalakan lampu supaya kedua lingkaran itu terlihat. Demikian cara kerja teropong bintang reflektor atau teropong bintang Newtonian. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.